Baik, salah satu cara untuk menambahkan keyword adalah ketika menambahkan iklan baru di Tokopedia. Ini langsung di halaman membuat iklan. Tapi kalau kita buat dari awal, misalnya dari seller center Tokopedia.com, seller.tokopedia.com, kemudian ke iklan promosi, kemudian pilih top ads. Kemudian kita buat iklan baru. Dengan mengklik tambah iklan produk, kemudian pilih iklan manual. Nah, nanti akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah, ini sudah jadinya. Seperti ini, jadi kita akan buat grup baru minyak zaitun. Dan yang akan kita tambahkan di sini adalah produk yang hanya kata kuncinya di depan minyak zaitun. Kita coba dari awal. Scroll. Ini satu, minyak zaitun. Nah, ini tidak masuk karena minyak zaitunnya ada di kata yang terpisah. Minyak haba to soda plus zaitun. Kita tidak masukkan. Ini juga tidak kita masukkan. Walaupun ada kata minyak zaitun, tapi di belakang. Kalau ini mau dimasukkan, nanti dibuat duplikat. Misalnya minyak zaitun cream. Nah, baru bisa. Kemudian ini juga tidak karena depannya ada merek. Ini juga tidak karena ada kapsulnya. Jadi, untuk yang ini nanti dibuat produk barunya. Untuk grup barunya, grup iklan kapsul minyak zaitun. Nah, demikian semua produk yang ada di bawah. Kemudian biaya iklan, kita ikuti rekomendasi. Nah, ketika menambahkan kata kunci, pastikan kita hanya memasukkan minyak zaitun. Karena kita fokuskan di sini pertama minyak zaitun. Kemudian yang penting berikutnya adalah biaya. Untuk biaya, ini sebetulnya tidak ada aturan baku untuk saat ini. Jadi, sementara kita pakai trial and error. Sampai nanti terbiasa dan dapat polanya. Kalau sudah dapat polanya, baru bisa menentukan dengan bisa dikatakan intuisi atau feeling. Tapi bukan feeling yang asal nebak, tapi feeling yang sudah terasa karena sudah berkali-kali mempraktekannya. Contohnya, minyak zaitun. Kita tidak mungkin pakai minyak zaitunnya dengan harga rekomendasi karena kata kuncinya terlalu general, terlalu umum, dan pencariannya banyak. Artinya, kalau kita harus melayani 10.000 klik, kita coba pakai kolkulator, 10.000 klik, katakanlah kita cuma dapat 1%-nya, 1.000. Kemudian dikali rekomendasinya Tokopedia, 1.150. Nah, total biayanya adalah 1.150.000 untuk minyak zaitun. Tapi kita tidak tahu konversinya. Karena orang bisa carinya minyak zaitun kapsul, bisa jadi carinya minyak zaitun extra virgin, atau minyak zaitun merknya misalnya, seperti ini, mustika ratu, atau minyak zaitun asli. Dan ini masih terlalu umum. Jadi, kita tidak akan pakai rekomendasi untuk kata kunci yang ini. Tapi kalau nanti kita sudah bisa lebih spesifik, misalnya seperti ini, Bertoli Extra Virgin Olive Oil. Nah, ini lebih spesifik orang yang nyarinya, berarti sudah benar-benar cari emang zaitun yang merk Bertoli, bukan yang merk Al-Amir, Bal-Sari, Afra, Orchid, atau yang lainnya. Jadi, kita akan masukkan di sini pertama setengahnya. 600. Tapi nanti perlu diperhatikan di sini adalah progress-nya. Nanti perlu di-monitoring. Kalau memang ada konversi yang bagus dari beberapa produk ini, mungkin kita bisa tingkatkan untuk kata kuncinya. Atau kita mungkin bisa tambahkan kata kunci baru. Atau dibuat grup baru dengan kata kunci tersebut. Dan memang ini bagian yang paling menantang karena untuk rumusnya kita belum ada SOP baku, jadi masih mengandalkan intuisi. Nah, kalau sudah langsung klik iklankan. Tapi sebelum itu, kita masukkan ini ke dalam keyword list atau daftar kata kunci yang nanti dikembangkan oleh tim yang lainnya. Ini data-data ini nanti dimasukkan ke dalam Excel. Dan nanti dibuat grup baru sesuai dari masukan yang ada di daftar ini. Yang ini kita aktifkan dulu. Nah, kalau ada gangguan seperti ini coba diperiksa add-on ini add-on add-block dia ngeblok iklan dari berbagai macam website. Kalau diaktif harus di non-aktifkan sementara. Hal kedua yang perlu dicek kalau iklannya bermasalah seperti tadi adalah dilihat apakah grup yang ada sudah mengandung grup yang ingin dibuat sekarang. Artinya, sudah tidak perlu dibuat lagi karena sudah ada sebelumnya. Ternyata kalau kita cari di sini minyak zaitun sudah ada grupnya. Tinggal dioptimasi. Berikutnya nanti kita akan bahas tentang pengembangan dari kata kunci yang ini. Misalnya ini ada tambahan minyak zaitun extra virgin. Nah, nanti kita akan buat grup baru berdasarkan kata kunci turunan ini. Walaupun hasilnya lebih kecil tapi kalau kita bisa mendominasi di grup ini maka itu lumayan. Itu bisa memberikan efek yang besar dibandingkan kita mengejar kata kunci yang umum dan besar tapi tidak ada hasil sama sekali. Kalau kita bisa berhasil di sini 10% katakanlah seribunya misalnya tapi kita di sini bisa berhasil 50% berarti sekitar 1500 kurang sedikit maka ini lebih besar lagi hasilnya. Apalagi kalau ini cuma 1% ternyata. Cuma menghasilkan 100. Di sini bisa 50% berarti bisa 15 kali lipatnya. Demikian nanti kita lanjut ke part berikutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati.